Untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Senen, Jakarta Pusat, aparat Polsek Senen menggelar operasi cipta kondisi di sejumlah titik rawan, Kamis 8 November. Razia yang dipimpin oleh wakap Polsek Senen AKP Kasmono tak hanya digelar di jalan, tapi juga di dalam angkutan umum. Hasilnya, 57 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang dianggap meresahkan masyarakat di gelandang petugas ke kantor polisi. Para pengamen dan pembaca puisi di dalam bus juga tak luput dari razia petugas. Ricky, seorang pengamen, menolak anggapan sebagai orang yang meresahkan masyarakat. Dia mengaku tidak pernah memaksa penumpang untuk memberi uang. Lain lagi dengan Randy, bocah pengamen. Dia meronta-ronta dan menangis saat ditangkap petugas. Kapolsek Senen Kompol Jajang Hasan Basri menegaskan operasi digelar guna memberi rasa aman kepada warga. Termasuk di gepeng-gepeng ini juga menimbulkan kerawanan tersendiri bagi paha jalan, penumpang, penang-penang umum. Ada juga banyak-banyak laporan. Jadi, ya yang mengkhawatirkan tersebut oransi-oransi yang sedikit menakutkan para penumpang. Nah, dengan ini ya mudah-mudahan ini akan mengurangi gerak langkah mereka, baik itu di dalam bus, metrolet, maupun di kereta. Dari Jakarta Pusat, Deni Zainuddin, Postkota TV melaporkan.